Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dewa kita jumpa lagi Kali ini saya ingin berbagi Terkait Falaf ya Falaf Untuk ruang Chamber ya Yang dulu pernah kita berbagi Tapi yang Pemakaian untuk umum ya Atau general Nah kali ini saya menemui Ini untuk Crown ya Dengan konstruksi yang ada disini Permasalahnya ketika ini Diberikan o-ring Disini Ketika dipasang o-ring Ini selalu Pecah dan selalu Terbawa ke saluran Nah disini ada saluran Nah Ini ada saluran Nah ini Dari sisi Desain Blowback Atau turbulensi Ini bagus ini Bahkan dia ini agak miring ya Ini agak lewat dikit Jadi dia bentuknya agak gini Seperti Nah Seperti ini Jadi kalau Ini berlaku untuk tip yang Pertama ini gak bisa Kalau disini Kalau disini o-ringnya adanya disini O-ringnya adanya disini Nah dia gak bisa Makanya dia selalu ini terbawa Ke saluran transfer ini Menuju ke Seruling ini Ini permasalahan terjadi Pada unit ini Tetapi secara Desain untuk aliran Menjadi Mengurangi blowback Ini bagus ini Ini sangat bagus Memang ini diharapkan yang seperti inilah Bentuknya Jadi Kalau misalkan ini Dipasang disini Ini Ini justru dia ada blowback Salurannya Dia akan ada blowback Tapi begitu di ujung disini Ini blowbacknya Terkurangi Karena dia langsung Transfer kesini Nah Masalahnya sekarang Timbul permasalahan Ini selalu Pecah Selalu terbawa Ke saluran ini Ya pastinya Tentunya Karena disini Dia bukannya Berfungsi sebagai Siling Mempertahankan kebocoran Disini Kalau disini Terjadi kebocoran Ke belakang Valvehammer Justru dia malah Menutupin ini Sehingga dia Dengan tekanan yang ada Tidak kuat Akhirnya sobek Dan terbawa Ke saluran Transfer Nah Bagaimana caranya Atau tipnya Jika ini terjadi Kalau sahabat bisa Membuat O-ring itu disini Ini bisa Misalkan membuat O-ring disini Dengan membuat Tutup Misalkan Ini bisa dilakukan Tapi Ini kan panjang Ini dari sini Ini sangat panjang Untuk membuat Draht Membuat ini Tidak memungkinkan Menggunakan Tool yang biasa Dia harus Tool yang Extra Cukup panjang Sehingga membuat Lubang disini Bisa ini Tapi karena Tidak bisa Sedangkan ini Posisinya Sudah seperti itu Salah satu caranya Atau tipnya adalah Ini kita masukkan Ini kita Bor Ujung ini Kurang lebih Sekitar 3 mili Kita bor 3 mili Nah Posisinya Sehingga nanti O-ringnya itu Adanya di Ujung Untuk Mengatasi Kebocoran Jadi O-ringnya nanti Adanya disini Ini sama Sama aja Sehingga Sehingga Ketika Aliran udara Masuk Kesini Dia Posisinya Ini harus di posisi Belakang Sehingga dia akan Tetap Mengalir Dan Untuk Bluebacknya Masih Bisa Dikurangi Dibandingkan Dengan sebelumnya Tetapi Ini O-ringnya Selalu Pecah Dan Kebawa Keatas Ini Dipasang Disini Dengan Cara Dibor Dalamnya Sedikit Kurang lebih 3 mili Baru Dipasang O-ringnya Disini Kalau Sebelumnya Disini Berarti Sekarang Posisi Duduknya O-ringnya Disini Nah Disini Sehingga Dia Tidak Akan Terbawa Keatas Dan Tidak Pecah Itulah Salah satu Tip Untuk Mengatasi Posisi Falof Yang Lubang Transfer Yang Seperti Ininya Mudah-mudahan Memberikan Manfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih